Kepolisian Resor atau Polres Temanggung menangkap seorang pencuri kopi dan kamera. Ironis pencuri tersebut dilakukan oleh mantan anak buahnya tersendiri. KB 28 tahun warga desa Batursari Kejamatan Kledung Kabupaten Temanggung hanya bisa tertunduk menyesali perbuatannya di hadapan petugas Satres Krim Polres Temanggung. Tersangka ditangkap karena mencuri dua karung isi biji kopi dengan berat sekitar 110 kg dan mencuri satu unit kamera Fuji Films X Pro 2 dan dua lensa kamera dengan nilai tafsiran sejumlah 55 juta rupiah. Kedua barang tersebut merupakan milik mantan majikannya sendiri. Modus pelaku masuk ke tempat kejadian perkara dengan cara memanjat tembok gudang menggunakan meja pedagang kaki lima dan setelah berhasil masuk kemudian pelaku masuk ruang kantor gudang melalui jendela yang tidak terkunci dan mengambil tas warna hitam berisi satu unit kamera dan dua unit lensa kamera serta biji kopi. Ambil kameran selain pencuri yang 50 gram kopi beserta satu buah kamera. Pencuri yang totalnya 50 juta kopi. Kasus berawal dari pada hari Jener 1 April 24 pencuri pemilik kopi, budang kopi yang ada di Jelan Sutomo Projol di atas penganggung ini memanasi alat. Setelah memanasi alat kemudian kopi ini mau di roasting. Kalau di roasting ternyata kopinya ini tidak. Kalau di cek-cek ternyata ada kamera suing itu gitu. Kemudian di cek ternyata jendela ini rusak. Kemudian kejadian tersebut dilakukan ke wawasan rambu ini. Setelah dilakukan, perkara ini bisa terungkap dengan menangkan kamera ini dijual di posting di Facebook. Kemudian dijual di Jujan. Tersangka diancam dengan pasal 363 KUHP ayat 1 ke 3 E dan 5 E karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.